ya halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya ya Kurnia Hasan di Globe Computer Channel kali ini saya mau unboxing ya teman-teman mau unboxing tripod yang saya baru beli jadi tripodnya ini untuk tripod khusus untuk video ya teman-teman jadi nama tripodnya tripod felben video mid 438 Oke langsung nanti kita setelah unboxing tripod ini nanti kita langsung review teman-teman apakah tripodnya cukup bagus atau tidak kita lihat Oke kita buka dulu ya kita buka dulu tripodnya sim jadi tripod ini sebenarnya saya beli kemarin saya sudah beli tripod teman-teman tapi tripod abal-abal juga gitu lah maksudnya tripod-tipot agak bisa dipeneng gitu maksudnya dipeneng dibuat untuk naik turun sama rolling ke tangan ke kiri gitu jadi kalau ini memang khusus untuk video teman-teman tripod ini saya sudah lihat reviewnya di YouTube ya di beberapa video untuk tripod ini jadi tripodnya sih kalau lihat dari reviewnya cukup bagus jadi kemarin saya beli tripod ini di Bukalapak dapat harga cukup murah juga dari semua seller saya dapat harga 650 teman-teman saya dapat harga 650.000 itu sudah termasuk ongkos kirim di seller lain paling murah itu saya coba review di Bukalapak itu 656 di atas 650 rata-rata harga-rata ini teman-teman tripodnya ada bungkusnya jadi ada tas tripodnya oke coba kita buka cukup keren ya maksudnya tasnya enggak seperti tripod yang kemarin saya beli yang ini ngabal-gabal gitu merah apa wifang atau apa itu enggak jelas kalau nih velbon artinya velbon tulisannya velbon Victor Eko lima berapa sekarang November velbon ini tasnya cukup bahannya cukup bagus tebel terus ada untuk sling bagnya gitu oke kita coba langsung buka aja ini resletingnya cuma di atas aja jadi resletingnya cuma di atas Oke coba kita keluarin Oke ini teman-teman tripodnya cakep Oke ini buku panduan ya buku panduannya dalam bahasa Inggris di sana ya pakai bahasa Inggris ini bahasa Inggris saja ini bahannya cukup powerful teman-teman tripodnya jadi ini dari metal bahannya dari metal semua ini cakep banget ya terus tripodnya cakep ini bisa diputar-putar gini jadi ini tripodnya bisa diputar-putar bisa dipengin naik atas bawah ini bisa dikendori cakep banget tuh jadi kalau mau ini bisa dikendori jadi memang ini untuk tripod ini untuk pengambilan video misalkan kalian mau ngambil video terus lantas kalian Zoom itu misalkan kalau yang pakai apa camcoder ya misalkan kalian pakai camcoder atau yang pakai Zoom yang yang berapa kali gitu yang optical Zoom yang misalkan 20 kali atau 30 kali orang itu sampai 50 kali jadi pengambilan gambar itu getar jadi gambar itu kalau misalkan diambil memakai Zoom itu dia bergetar teman-teman jadi kalau misalkan pakai ini jadi kita bisa meminimalisir getaran getaran gambar yang di ini akibat dari ini goyang-goyangan dari misalkan kalau kita pegang kamera waktu di Zoom itu jadi dia bisa meminimalisir ini goncangan jadi cakep banget ini teman-teman banyak dari aluminium ya dari metal semuanya ini cakep banget juga apa dudukannya terus ini ini bisa ditarik juga ini bisa diputar lantas ini bisa di-extend ya teman-teman ini bisa di-extend ini kalau eksternya kalau biasanya kemarin saya beli itu diputer ini kalau yang ini cukup digunikan teman-teman nah ini cakep gitu kan jadi dia pakai diputar gini kalau mau mengembalikan tinggal diputar balik itu secara jarum jam itu kebalikannya kalau yang ini mau naik ya jadi untuk menaikkan gini posisi dia tinggal diputar saja kalau untuk mengecangkan tinggal di belakang itu ada penguncinya kalau mengembalikan tinggal beginikan aja jadi awalnya ke awalnya kemarin itu saya mau beli yang merk foto pro teman-teman yang foto pro yang s3 yang s3 itu saya dapat kebanyakan di seller-seller itu yang atau harga 550 belum termasuk ongkir ongkirnya mahal sih sebenarnya kalau dihitung tiga kilo soalnya rata-rata ongkirnya di atas 100 jadi terus di apa di Bukalapak sama Tokopedia sendiri itu foto pro yang dijual di bawah ada yang murah sih kemarin di mitra kamera itu dia ini jual 490 cuman rata-rata warnanya itu di seller-seller lain kayak di toko kampung segala ngacem rata-rata itu warnanya warna biru hijau itu merah jadi yang hitam itu rata-rata habis jadi Hai akhirnya saya ini setelah saya review eh dari YouTube seri di pakai ini di Google juga di dari YouTube juga ternyata yang paling masuk untuk ini pengambilan video itu ini pakai video eh sorry felben namanya makanya dia tripod ini dinahakan felben videomate jadi felben videomate jadi memang kalau dari namanya sih memang dia memang khusus untuk ini ambil video gitu cukup ini ya teman-teman apa kalau dia ringan sekali gitu loh jadi waktu geser-geser gini untuk peningnya itu ringan sekali jadi ini ini ada dua layer yang kalau untuk maksimal tinggi maksimal kemarin saya lihat itu sampai 155 cm kalau 160 cm ya jadi sekitar itulah untuk apa tinggi maksimalnya jadi ada ada kalau di ini ada dua layer jadi bisa di-extend sampai dua layer kalau yang kemarin yang saya punya itu sampai tiga layer cuman kayak gitu tinggi maksimalnya 142 kolom ini walaupun dua layer tapi tingginya bisa mencapai 160-an ini saya coba eksteng ya teman-teman saya coba eksteng nah ini ini eksteng pertama Hai saya coba ini eksteng kedua jadi ini eksteng untuk eksteng dua aja dia kokoh teman-teman jadi ini ini apa tripod ini kokoh sekali jadi untuk eksteng di dua eksteng saja dia sudah cukup lumayan tinggi ya belum ditambah yang ekstensen yang ke atasnya jadi ini kokoh kokoh sekali sama ini enggak seperti tripod-tripod yang ini kalian kemarin yang saya beli itu sama yang foto-pro itu modelnya oval jadi bulat jadi model tripodnya itu bulat kalau yang ini modelnya semacam kayak kotak gitu banget jadi dia kotak terus penguncinya juga cukup ini cukup kokoh untuk penguncinya jadi yang bahan tengahnya ini ini sepertinya dari plastik bahannya Hai frixion control Titan jadi ini untuk pe apa ya istilahnya semacam pe Hai untuk penguat jadi di di penguat untuk sadaran ini Oke untuk Hai hasilnya seperti apa nanti di video-video selanjutnya ini pasti saya pakai tripod ini kalau yang sekarang saya pakai yang tripod tabal-tabal yang merek Wifang kemarin yang di video sebelumnya yang saya beli ada tapi cukup murah sih tripod ini Wifang itu saya buat kalian yang misalkan buat buat istilahnya record yang statis tripod Wifang ini yang saya beli yang kemarin 130 kalau 121 30-an cuman ada di seller lain itu ada yang sampai ada yang jual Rp90.000 cuman Hai jadi mungkin enggak worth it sama angkos kirimnya angkos kirimnya kan bisa dihitung dua kiloan mungkin kalau dari ini dua kilo kalau total-total kalian bisa dapatnya ya 180 atau 1190 sama angkos kirim menurut saya sih kalau worth it sih tapi tapi misalkan kalian dapat seller yang misalkan dekat wilayah kalian yang bisa jadi angkos kirimnya yang murah apa-apa kalian ambil yang tripod-tripot yang boleh dibilang yang statis saya bilang status karena dia sebenarnya lumayan Wifang itu lumayan bahannya juga dari aluminium dari metal juga cuman itu tadi kelemahannya di head head ininya headnya tripodnya ini jadi waktu dia di puter sama di ini pening naik ke atas bawah gini dia nggak bisa kalau dipaksain kemarin saya coba saya coba giniin saya paksain akhirnya itu apa geret umurnya itu sampai sampai haus gitu jadi akhirnya kalah itu geretnya gitu makanya untuk Wifang kalau kalian mau misalkan untuk sub gambar video apapun yang sifatnya yang yang statis kayak sekarang yang saya ambil ini saya pakai Wifang yang statis enggak ada masalah cuman pada saat kalian mengambil gambar yang dinamis maksudnya yang bergerak misalkan mau gerak-gerak kayak gini saya tidak menyarankan pakai yang tripod-gabal yang Wifang karena itu tadi meresikokan kamera kalian karena itu kalau sudah kayak kemarin itu goyang misalkan dipaksai takutnya nanti nggak kuat menyangga beban kamera kalian kalau kalian misalkan pakai kamera yang masih ringan which is yang masih kamera pocket atau kamera yang notabene yang atau yang handphone ya handphone terus kalian pasang di tripod ini nggak ada masalah atau kamera kekukit kecil nggak ada masalah pokoknya gak maksudnya bukan kamera-kamera DSLR yang notabene mungkin yang yang besar-besar gitu takutnya malah sayang kan kalau misalkan kalian pegang nanti di ininya apa pengaiknya ininya di lehernya sini kan itu kecil hanya kecil sama bahannya juga plastik kecil juga ya ya namanya harga nggak pernah bohong lah istilahnya jadi kalau misalkan kalian paksakan takutnya nanti malah patah terus kamera kalian jatuh kan juga sayang makanya kemarin saya akhirnya membeli lagi tripod ini yang notabene yang memang ya boleh dibilang lumayan sama saya worth it lah untuk misalkan agak mahalan dikit lah untuk yang semi pro lah istilahnya tujuannya itu tadi kan saya misalkan pakai ini misalkan soalnya ngambil gambarnya juga terkadang di luar ruangan gitu sambil istilahnya ngambil gambar yang bergerak yang dinamis tapi saya juga istilahnya buat kalian yang butuh untuk budgetnya minim buat beli tripod nggak apa-apa bagus kok wefeng pokoknya nggak usah di gausah dipainin kanan kiri ini nggak usah dipok ini pokoknya ngambil gambarnya statis menurut saya sih cukup untuk untuk kategori tripod wefeng Oke sekian dulu dari saya untuk review sama unboxing tripod wellband videomate 438 kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah video ini kalau kalian jangan lupa ya subscribe di channel kita di igloo komputer sorry youtube.com slash igloo komputer kalau mau konsultasi dengan kita kalian bisa masuk di website kita di www.igloo komputer.com oke sekian dulu dari saya tersebut menyaksikan video-video yang lain jangan lupa like subscribe sekian dulu sampai jumpa